Peringatan, tayangan ini mengandung narasi yang berusaha membuka logika dan nalar Anda. Bagi Anda yang tak mempunyai logika, Anda bisa saja merasa baper dan tersinggung. Jika tidak kuat, silakan menutup videonya. Jika kuat, selamat menyaksikan. Video saya di CokroTV yang memuat argumen saya bahwa sebaiknya perguruan tinggi negeri tidak memberi jalur khusus atau beasiswa khusus bagi penghapal atau hafiz Al-Quran menuai banyak sekali reaksi. Ada banyak video sanggahan yang diunggah di Youtube. Saat video ini dibuat saja, setidaknya ada 6 videolah yang isinya berbeda yang berisi kecaman terhadap video saya itu. Ada yang cuma beberapa menit, tapi ada juga yang sampai 2 seri dengan durasi total hampir 1 jam. Terus terang, saya sih senang bahwa kelompok-kelompok Islam yang menolak pandangan saya itu menyerang saya melalui video. Itu sehat. Seharusnya umat Islam ya begini. Kalau Anda tidak setuju, bantah saja. Kecam saja. Anda boleh bilang saya bodoh, tidak paham Islam, atau bahkan kafir. Itu hak Anda. Jadi saya puji mereka yang membantah saya dengan membuat video. Itu cool. Saya tidak bisa mengomentarinya satu persatu, karena pasti makan waktu. Dan mungkin jadinya kemana-mana. Karena itu saya akan komentari langsung poin-poin terpentingnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin menyebut satu video. Satu video khusus yang harus saya komentari secara khusus. Video ini dibuat oleh sebuah akun bernama Benteng Akidah. Tonton deh, ada di Youtube. Saya perlu komentari karena isinya mencerminkan keterbelakangan berpikir. Maaf ya, tapi keterbelakangan berpikir. Menyeramkan loh, kalau Ustadz di video ini banyak bertebaran di Indonesia. Terbelakang, totally terbelakang. Jadi di video itu, si Ustadz yang tak mau disebut namanya, itu buat sejumlah argumen menyerang saya. Dia misalnya menggambarkan saya sejajar dengan kafir dan iblis. Dan kemudian menurut dia, saya memiliki pandangan-pandangan yang menurutnya sesat, karena saya di masa kecil miskin. Serius, sereceh itu. Dia bilang kefakiran membawa ke kafiran. Jadi saya menjadi kafir karena dulu fakir. Jadi rupanya dia tahu bahwa ketika kecil, kondisi ekonomi keluarga saya itu berantakan. Saya akui itu memang benar terjadi. Tapi apa urusannya itu dengan pandangan-pandangan keagamaan saya? Kemudian dia juga tahu bahwa ketika kecil, saya pernah ke Malaysia, dan di Malaysia ada seorang guru yang menghardik saya dengan sebutan setan. Karena saya tidak menguasai pelajaran berbahasa Inggris. Nah menurut si ustad ini, guru tersebut sudah bisa merasakan elemen-elemen keiblisan dalam diri saya. Si ustad ini bahkan sengaja melecehkan saya. Dia bilang, nama ayah Ade Armando adalah Jus. Nama ayah saya memang Yusgani, tapi bukan Jus. Tapi dia bilang begini, nama ayah Ade Armando adalah Jus. Ya Jus diaduk-aduk seperti Jus. Loh, dia bahkan bilang ayah saya pantas disebut pengkhianat karena ayah saya pro Amerika Serikat. Serius bro. Saya paham dia rupanya marah dengan argumen saya, dan karena itu dia ingin melecehkan ayah saya dan masa lalu saya agar saya marah. Tapi ya nggak gitu-gitu juga kali ya. Relax Ahi. Tapi daripada kelamaan bicara soal ketiadaan logika dia, lebih baik kita bicara substansi. Jadi, saya dalam video yang konon kontroversial itu menyatakan saya keberatan kalau perguruan tinggi negeri yang dibiayai rakyat membuka jalur penerimaan mahasiswa baru khusus untuk para penghapal Al-Quran, alias Hafiz. Menurut saya, kursi di perguruan tinggi negeri itu terbatas. Karena itu seharusnya diisi oleh orang-orang yang memang punya potensi akademik terbaik. Dalam hal ini, maaf-maaf saja, saya tidak melihat ada korelasi antara kemampuan menghapal Al-Quran dengan potensi akademik. Kalau jalur khusus itu diberikan di perguruan tinggi ilmu agama, itu relevan. Tapi kalau masuk ke dokteran, teknik, ilmu sosial, dan ilmu politik, itu rupanya yang bikin marah para pendukung jalur khusus Hafiz. Sebagian mereka menyatakan, kalau memang saya menganggap pola rekrutmen mahasiswa itu diskriminatif, kenapa tidak buka saja juga jalur khusus bagi penghapal Injil? Ya itu memang ada-ada namanya. Mana ada tradisi menghapal kitab suci di agama lain? Tradisi itu kan memang cuma ada di Islam, karena konteks sejarah Islam 14 abad yang lalu. Jadi kalau sekarang mau diterapkan jalur khusus buat misalnya orang Kristen, ya mustinya bukan buat para penghapal Injil, tapi misalnya jalur khusus buat calon mahasiswa yang memenangkan kontes menyanyikan lagu gereja misalnya. Tapi itu kan absurd. Itu absurd karena poin utama saya adalah tidak ada korelasi antara potensi akademik dengan kemampuan menghapal Al-Quran. Jadi kalau ada mahasiswa yang diterima karena kualitasnya dalam menjalankan ritual agama Kristen, ya itu juga tidak bisa diterima. Sebagian pengkritik saya bilang, menghapal Al-Quran itu sulit, jadi pasti yang bisa menghapal Al-Quran adalah orang-orang luar biasa. Saya setuju, pasti sulitlah menghapal isi Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Tapi kemampuan menghapal 6.236 ayat itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang mensyaratkan bukan cuma kemampuan menghapal. Kalau Anda sudah berada di perguruan tinggi, Anda tidak harus menghapal buku-buku teks yang Anda pelajari. Anda mungkin harus menghapal rumus atau istilah-istilah ilmiah. Tapi kemampuan Anda menghapal rumus dan istilah-istilah ilmiah sama sekali tidak akan menjamin kualitas akademik Anda. Yang lebih penting adalah memahami substansi ilmu pengetahuan dan kemudian menerapkannya. Mereka yang belajar ilmu sosial, ilmu politik di Indonesia misalnya, hampir pasti harus baca buku dasar-dasar ilmu politik karya Profesor Miriam Budiarjo. Tapi tidak ada satupun ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik terbaik di Indonesia yang hapal isi buku itu. Bahkan isi satu bab dari buku itu. Ketika dulu saya sekolah, seingat saya sih pernah ada masa di mana ketika para murid harus menghapal semua pasal undang-undang dasar 45. Atau paling tidak hapal mengingat pasal apa berisi aturan mengenai apa. Tapi sekarang itu juga sudah ditinggalkan. Karena sekarang orang sudah paham bahwa hanya menghapal tidak ada korelasinya dengan kemampuan orang memahami isi konstitusi. Indonesia itu masih jauh tertinggal dari negara-negara maju. Karena itu lembaga pendidikan tinggi kita harus menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk berkompetisi di segala bidang. Untuk menghasilkan lulusan unggul, kita perlu mahasiswa unggul di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, supaya adil, saya juga mengeritik kalau ada jalur khusus di perguruan tinggi negeri bagi mahasiswa baru yang memenangkan kontes menyanyi atau atlet olahraga berprestasi atau pemenang kompetisi kuliner atau pemenang lomba puisi dan seterusnya. Mereka semua tentu juga berprestasi. Tapi ya maaf-maaf, itu semua tidak ada hubungannya dengan potensi akademik. Kalau sistem itu mau diterapkan di kampus swasta, ya silakan saja. Kalau memang ada biasiswa khusus dari perusahaan terkemuka bagi para mahasiswa yang sekaligus adalah atlet nasional berprestasi, ya silakan saja. Tapi tidak bisa lah, perguruan tinggi negeri membuka jalur khusus bagi mahasiswa baru hanya karena dia adalah penghapal Al-Quran atau juara olahraga tingkat internasional. Perguruan tinggi negeri itu didanai rakyat. Karena itu uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. Jalur khusus bagi penghapal Al-Quran hanya relevan bagi disiplin ilmu kajian Islam. Di luar itu, saya ragukan relevansinya. Jadi, buat semua yang sudah bersedia menanggapi, terima kasih. Mungkin saja suatu saat nanti terbukti bahwa Anda yang benar, saya yang salah. Tapi saat ini, izinkan kita berbeda pendapat. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi dengan sehat karena diskusi yang sehat menunjukkan akal yang sehat. Gunakan akal sehat agar agama bermanfaat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.